You will live In action Halo guys Halo guys, selamat datang di channel Dibah Video Tutorial kali ini kita akan belajar Gimana cara membuat Lampu sen kita Mode waspanda atau mode Hati-hati Artinya keempat dari Lampu sen pada sepeda motor Kita aktif secara Bersama Untuk video lengkapnya Silahkan tonton sampai habisnya guys Dan jangan lupa Like, subscribe dan share ke teman-teman Agar mereka tahu Gimana caranya Membuat lampu sen kita aktif Untuk keseluruhan Oke guys Nah Kali ini kita akan melakukan Percobaan Pada lampu Pada kesepeda Oke guys Nah Kali ini kita akan Mencoba Mempraktekan Mempraktekan Pada Sepeda motor CB150R Oke guys Bahan yang diperlukan Yang pertama Saklar Saklar On-off Kita lihat Bentuknya seperti ini guys Saklar on-off Untuk stang Kabel Secukupnya Ini saya menggunakan gunting Dan yang terakhir Saya menggunakan Kunci L Dan satu lagi guys Berhubung saya Tidak punya selotip Maka saya menggunakan Plastik Tahap pertama Yaitu Kita buka Terlebih dahulu Batok Atau penutup Tempat Inti Atau sembungan Pada Kelistrikan Sepeda motor Yulis Terlebih dahulu Kita buka Ini guys Kita akan melakukan penyambungan Pada sisi Sisi Dari Negatif Karena ini guys Dia positif Biasanya sih Seperti itu guys Kita buka Terlebih dahulu Lalu kita tes Sisi Sekurang N side Set Terlebih dahulu Mbutamu Sisi Sisi Set Sisi Mbutamu Sisi Sisi lalu kita tes guys kita deket kunci kontaknya kita coba berfungsi setelah kita pastikan berfungsi langkah selanjutnya adalah kita ambil kabel kita belah jadi dua kita potong jadi dua guys kita kupas hingga seperti ini panjangnya kurang lebih seperti ini lalu kita lilitkan pada bagian jack dari lampu sen ini penyambungannya guys ini guys kita sambungkan serapi mungkin selamat menikmati kita matikan dulu seperti ini guys asli dari sepertinya setelah itu lalu kita lakukan penyambungan pada input dari kabel ini ini kita akan sambung seperti ini guys kita akan sambung seperti ini dengan menggunakan saklar jadi ini kita sambung kembali kita paksa sedikit guys karena dia sudah padat jadinya seperti ini jadinya seperti ini guys bisa dilihat oke lalu kita coba tes posisi lampu sen sebelah kanan jika kita sambungkan maka akan hidup kedua-duanya kita lihat yang di belakang juga aktif kedua-duanya guys oke semuanya seperti ini setelah seperti ini kita cukup menambahkan saklar saklar yang setelah kita beli tadi seperti ini guys kita masuk dulu kita matikan kunci kontak lalu kita lakukan penyambungan jadinya seperti ini guys setelah ini kita tes misalnya kita menghidupkan lampu sebelah sen sebelah kiri kondisi aktif kita ingin mengaktifkan mode hati-hati atau waspara kita tinggal tekan lagi tombolnya dan berfungsi oke guys setelah ini kamu tinggal menutup kembali tutup ya tutup batu ini tinggal kamu tempatkan dimana yang kamu suka di setang juga boleh yang gampang kamu jangkau jika kurang jelas kamu sahabat youtuber bisa mengkontak saya melalui WA WA saya akan saya berikan pada kolom komentar jika siapa yang ingin bertanya ya guys mari kita melakukan penutupan ya guys selamat menikmati 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 setelah kita saksikan video tadi semoga dapat bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kamu dan nantikan tutorial tutorial terbaru darinya dari Dipah Review salam youtuber bye bye dia se subscribe how aku w Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton